Intro Episode 147 Hari berlalu sudah 2 minggu anak pulang dari rumah sakit setelah dirawat selama seminggu. Keadaannya cukup membaik, namun dokter menyatakan bahwa anak akan mengalami gangguan fisikis untuk sementara ini. Anak hanya bisa berdekatan dengan perempuan, dan hanya perli satu-satunya pria yang bisa berdekatan dengannya. Hal ini membuat Gamma dan yang lainnya prostasi. Setiap mereka mencoba dekat dengan anak, maka anak akan bergetar ketakutan. Ini membuat mereka benar-benar tersiksa. Pagi kembali menyingsing tanpa di rumah besar Pak, suasana terasa cukup sepi sebab Bima sedang di luar kota untuk mengurus bisnisnya. Sudah 3 hari dia di sana, Aiden menemani mamanya di apartemen miliknya, Alex dan Mark masih terlelap di dunia mimpi mereka sebab ini adalah hari minggu. Anin seperti biasa sedang berolah laga bersama Ferdy dan Anna di taman belakang, dan Ken masih di rumah sakit. Luna menggeliat di bawah selimut tubuhnya polos tanpa selai benang pun begitu juga dengan pria tampan di sampingnya. Hobi baru keduanya adalah, buka-bukaan setiap ada kesempatan apalagi di malam hari. Ahem, pasti otak anda traveling kemana-mana. Gamma memeluk Luna dengan erat, dia menatap wajah garis itu sambil tersenyum. Sepertinya semalam sesuatu ditegakkan meski memang rutinitas hampir setiap hari jika mereka tidak mengindap di rumah sakit. Lihatlah wanita ini, dia tidur seperti seorang bayi besar. Gemem Gamma sambil mengelus pipi istrinya yang terlihat semakin tembem. Luna mengerjapkan matanya, dia menyesuaikan penglihatannya dengan sinar lampu yang menerangi ruangan kamar mereka. Mata cantiknya berkedip-kedip, ia menatap suaminya sambil tersenyum manis. Cuk, cuman singkat dari Gamma sontak membuat pipi dan telinga Luna memerah, membuatnya semakin mengemaskan di mata Gamma. Selamat pagi sayang, ucap Gamma setelah mengecup bibir Rano milik istrinya. Gamma menatap istrinya begitu juga sebaliknya. Cuk, selamat pagi sayang. Baras Luna melakukan hal yang sama dengan suaminya. Apa tidurmu nyenyak? Tanya Gamma sambil memainkan anak rambut Luna. Kalau kamu di sini, tidurku akan terus nyenyak meski badanku harus sakit setiap malam. Sindir Luna yang membuat Gamma terkeke. Hei, sakit tapi enak kan? Gua da Gamma sambil menaikan satu alisnya. Ih, dasar otak mesum. Grutu Luna sambil menelusupkan kepalanya ke dada bidang suaminya. Hei, home hari ini kakakmu pulang loh. Apa kamu tidak akan bersiap-siap? Atau kita lanjutkan permainan semalam? Gua da Gamma. Luna menatap tajam karena suaminya. Semalam badannya dibuat sakit akibat ulas suaminya. Cak, kenapa sekarang pikiranmu itu-itu saja? Lirik Luna. Karena istriku ini sangat cantik. Gua da Gamma. Home, aku tahu itu. Haa? Tawa Luna. Sayang, kamu pengen punya anak berapa? Tanya Gamma tiba-tiba. Anak? Apa kamu mau punya anak? Tanya Luna balik. Tentu saja siapa yang tidak mau punya anak sayang. Aku sangat menyukai anak-anak. Ucap Gamma sambil tersenyum. Luna terdiam membuat Gamma menatap heran pada istrinya. Kenapa diam? Tanya Gamma. Sayang, ucap Luna menatap mata suaminya dengan mata berkaca-kaca. Eh, kenapa menangis? Apa? Aku salah bicara? Tanya Gamma. Em, bagaimana kalau aku tidak bisa punya anak? Hiksihiks bagaimana kalau kita tidak akan punya anak? Apa kau akan meninggalkanku? Tanya Luna tiba-tiba. Dek, pertanyaan sulitnya menjebak. Jika salah menjawab mungkin Luna akan menangis histeris. Gamma terdiam. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan ini sama sekali. Sekalipun begitu rasa cintanya lebih besar pada istrinya. Mau punya anak atau tidak itu semua terserah yang di atas. Batin Gamma yang masih bergelut dengan pikirannya. Luna menatap suaminya yang tiba-tiba diam. Dia merasa sangat sedih. Entah kenapa membuatnya benar-benar tidak baik beberapa hari ini. Hiksihiks, kau diam. Uh, kau jahat. Jahat kau tidak menjawab pertanyaanku. Ucap Luna sambil melepaskan pelukannya. Dia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Gamma tersentak kaget saat melihat istrinya tiba-tiba menangis dan melepaskan pelukannya. Hiksihiks, jahat kau jahat. Tangis Luna tersuduh-suduh sambil masuk ke dalam kamar mandi. Gamma terkejut. Dia segera memakai boxernya lalu mengejar istrinya. Sayang ada apa, kenapa kau menangis? Tanya Gamma yang kini berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil menahan tangan Luna. Luna menatapnya sambil menangis. Kau jahat, kau diam. Kau pasti akan meninggalkanku jika aku tidak bisa punya anak. Hiksihiks, ucap Luna. Gamma terkejut mendengar ucapan Luna. Tak pernah sekalipun di benaknya terbesit pikiran untuk meninggalkan Luna. Grep. Gamma menarik Luna ke dalam pelukannya. Dia memeluk istrinya yang menangis semakin keras. Kenapa kau cengeng sekali, sayang? Siapa yang akan meninggalkanmu? Sedangkan berpisah lima hari saja dari dirimu aku sudah seperti olang gila. Aku tak mungkin bisa meninggalkan dirimu jika bukan karena kematian. Ucap Gamma. Hiksihiks, tapi kau diam tadi. Kau tidak menjawabku. Sudah lama aku memikirkan hal ini. Aku, aku takut kau pergi. Ah, hiksihiks. Ucapnya sambil menangis terseduh-seduh. Jangan menangis. Ucap Gamma. Dengar aku, mau kita punya anak atau tidak itu semua tersedah pada Tuhan. Jika punya anak, kita bersyukur karena diberikan tanggung jawab besar. Jika belum punya, kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Tapi kalau memang Tuhan tidak beri, kita bisa adopsi. Jadi jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ya, sayang. Jelas Gamma sambil menatap mata istrinya. Tapi, sudah jangan dipikirkan. Aku gak mau kamu sakit cuma karena mikirin itu. Ucap Gamma. Sekarang senyum ya. Kamu jelek kalau nangis. Lidik Gamma sambil mengusap air mata istrinya. Cep, lidik aja terus. Ketus Luna. Gamma tersenyum, dia mengucup kening istrinya. Luna mengatapnya seketika senyumnya mengembang membuat hati Gamma benar-benar menghangat. Jangan khawatir. Atau memikirkan hal yang tidak-tidak. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu seperti apapun keadaanmu nanti. Percaya padaku, sayang. Ucap Gamma. Luna mengangguk sambil tersenyum. Hap, Gamma menggendong Luna mereka masuk ke dalam kamar mandi. Mau ngapain, eh? Ucap Luna. Mandi bareng, sayang. Biar cepat kakakmu sudah menunggu di rumah sakit. Ucap Gamma sambil menurunkan Luna saat mereka masuk ke dalam kamar mandi. Cak, itu mah maunya kamu? Ucap Luna. Hehehe. Gamma tergelak. Mereka berdua di kamar mandi, tentu kalian tahu apa yang mereka lakukan. Ya, mandilah. Mau ngapain lagi? Mandi diselingi tawa-tawa. Pekikan. U, sungguh otak ini tercemar. Maafkan, autor. Hah? Sementara itu, di rumah sakit, tampak Rose sedang mempersiapkan ke pulangan Ken. Dua hari yang lalu, Ken dinyatakan sembuh oleh dokter dari penyakit yang didapnya. Penyembuhan yang cukup cepat karena langsung ditangani dengan baik, serta dukungan penuh dari keluarga membuat Ken cepat sembuh. Rose sedang melipat dan memasukkan pakaian Ken ke dalam tas, sedangkan Ken, dia duduk sambil menatap Rose dengan tatapan yang tak bisa diertikan. Em, ah, ada apa tuan? Menatap saya seperti itu, tanya Rose yang merasa canggung dan gugup saat ditatap oleh Ken. Kamu, ca. Em, ah, tidak apa-apa. Kilah Ken langsung memalihkan mojahnya. Ah, baik tuan. Jawab Rose sambil melanjutkan pekerjaannya. Rose, panggil Ken. Ada apa tuan? Jawab Rose, tangannya masih asik merapikan barang-barang Ken. Ken, bagaimana keadaan nenek? Tanya Ken. Rose menghentikan aktivitasnya, dia menatap Ken sebentar lalu membalingkan wajahnya. Dia terlihat sedih. Kesehatan neneknya semakin memburuk, dia melupakan semuanya. Lilih Rose sambil menunduk. Are you okay? Tanya Ken. Rose menggeleng pelan. Memang keadaan neneknya semakin memburuk beberapa hari terakhir. Jika biasanya neneknya akan mengingat dirinya barang sekali sehari, tapi akhir-akhir ini, neneknya tidak lagi mengingat siapapun. Bahkan namanya sendiri dia lupa. Ken berdiri, dia menghampiri Rose dan duduk di kursi di samping Rose. Aku tak pandai menghibur seseorang, tapi satu hal yang kau tahu. Yang ku tahu, kalau semua yang terjadi di hidup ini bukan sebuah kesialan atau kutukan. Tuhan membuat semuanya terjadi karena dia memiliki rencana lain untuk hidup ini. Ucap Ken. Jadi, selagi masih ada waktu, rawatlah nenekmu dengan baik, karena kita tidak tahu kapan kematian itu tiba. Apapun yang terjadi, kau harus bisa menghadapinya dengan baik. Ucap Ken. Huk, Tuhan benar, tapi sangat sedih melihat orang yang kita sayangi melupakan diri kita. Ungkap Rose. Sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Ucap Ken yang dibalas senyuman oleh Rose. Ken tertegun melihat senyuman manis di wajah Rose. Mata mereka beradu pandang seolah ruangan dan waktu berhenti. Tetapan, dalam menyentuh relung hati mereka menimbulkan getaran-getaran aneh di hati keduanya. Tiba-tiba saja jantungnya berdugup dengan kencang dan wajahnya terasa panas. Ahem, ahem. Huk, kenapa di sini panas sekali ya? Ucap Ken langsung bangkit berdiri sambil mengipasi wajahnya. Rose tersenyum tipis, dia juga merasa gugup apalagi saat Ken menatapnya seperti tadi. Ada apa denganku? Eh, kenapa aku gugup begini sih? Batin Rose sambil melanjutkan pekerjaan. Ah, apakah ini namanya cinta? Batin Ken.